Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan bermain map horror lagi Oke jadi kali ini kita akan bermain map berjudul Malam Satu Suro ini map buatan Indonesia Tadi saya udah baca rulesnya kita langsung aja baca prologue nya Oke malam satu suro di dalam kalender Jawa termasuk malam yang tidak baik Karena pada malam itu banyak orang-orang yang menggunakan ilmu goib untuk kepentingan sendiri Nah kalian sebagai player akan bermain sebelum Malam Satu Suro Tetapi pada saat itu terjadi sesuatu mengerikan saat kalian berjalan ke arah kota Oke ini tadi apa baca rules udah Dennis, Dennis itu siapa teman-teman? I don't know Kita langsung aja mulai Malam Satu Suro Oke Ada suara api Malam Satu Suro Saya gak terlalu familiar ya teman-teman sama ceritanya ini karena saya bukan orang Jawa Akhirnya selesai juga bersihin rumah nenek Oke Masuklah ke dalam rumah Oke kita masuk ke dalam rumah Halo Pak kita sudah selesai membersihkan halaman rumah nenek Iya besok bapak ada acara di kota kalian ikut ya Oke Tapi bapak besok Besok kan malam Satu Suro ya Sebisa mungkin kita sampai sebelum tanggal satu Ya sudah pak Jadi kita berangkatnya besok Ya sekarang kita tidur Sudah kita tidur aja kalau begitu Kita tidur karena besok kita mau pergi Setelah dilupa lagi bacanya pergi kemana Oke kita sudah tidur Keluar dari rumah dan ikuti bapak Oke ini ada makanan kah? Oh kita ambil dulu ya Oke kita ambil aja yang enchanted Kita keluar bapak tungguin Mana? Pak? Halo pak? Eh itu bapaknya belum keluar Ayo Aduh Ayo ayo pak Mana? Oke kita kesini Turun kak pak turun Oke saya duluan ya Kita ikutin jalur aja ini Dulunya pak Oke Waduh jalannya agak ekstrim juga nih Tebing-tebing Oke udah Ayo kita berangkat Masuklah ke dalam mobil Ayo Oke kita sama bapak kita Berjalanan jauh Ada tulisan disitu Pencetlah tombol starter Oh kita yang bawa mobil kah? Eh kok gak bisa? Oke nice Let's go guys Kita jalan Oke Ada tulisan disitu Sudah sampai kah? Sudah sampai kah? Turun ya pak Oke kita turun aja Waduh apa yang terjadi pak? Sepertinya benar mobil Oh bocor teman-teman Belum sampai Kita harus mencari bengkel terdekat Ikuti jalan berbatuan Oke Kita ikutin jalan berbatuan Apa ini? Yaudah tau kotanya saya Ehm Halo Ini bengkel kah? Uh Dekat ya bengkelnya Halo Permisi pak Apakah bengkelnya masih buka? Ehm Masih Pak Ehm Kok cara ngomongnya begitu? Oh Kita ngehina logat dia kah? Bisa tolong benerin mobil saya Yang agak jauh dari sini Di Oh my god Pocong Orangnya Pocong teman-teman Ah kita dimana nih? Kalian sedang berada di rumah saya Yang terdapat di desa mundur Kenapa kami ada di rumah pak Jonah? Kalian saya temukan di hutan dengan keadaan pingsan Saya Ehm Temukan di hutan dengan keadaan pingsan Bla 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 Saat saya pulang Oke lalu bapak dimana? Saya sekali bapak kalian tidak saya temukan Akan tetapi Ehm Aduh ini cepat banget lagi Ehm Kami kemarin sedang terkena musibah Karena mobil kami banyak bocor Bla 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 Menjelang malam satu suruh Mungkin kalian Ehm Lihat kemarin adalah Bengkel goib Oke Ehm Lalu bapak Bapak dimana? Dan itu saya yakin Bapak kalian baik-baik saja Oke kondisi kalian juga masih lemah Oke sekarang kita harus kemana? Eh sudah-sudah Jangan Ehm Oke udah tadi udah Saya mau kemana sekarang ini? Tidur kah? Tidur kah? Tidur ya Karena kita kondisinya masih lemah Teman-tidur Ada pocong Tiba-tiba tadi Oke pergilah ke rumah Pak Basuki Ini teriap Pak siapa? Pak Ini Pak siapa? Pak Jonah Pak Jonah Halo Pak Jonah Oke kita keluar Pak Basuki ya? Kita harus ke rumah Pak Basuki Kura-kura dilindungi ini Bangunan tua Pak Basuki rumahnya yang mana? Nikah? Pak Basuki Pos penjaga bangunan tua Halo Pak Kita bicara penjaganya Halo Ini kok gak ngomong Ini kok gak ngomong? Tanya dia emang gak ngomong Tengah Mungkin yang Kalian yang udah nonton Waktu Maghrib Pasti Tau pikiran saya Kemana liat orang ini Soalnya mirip Teman-teman Dia sama rumah-rumahnya Oke disini Tidak ada Pak Tengah ke kunci Pak Basuki Yang mana Pak Basuki Gak bisa Tengah Ini kok Pak Basuki Oh ini Halo Selamat sore Pak Basuki Saya disuruh Pak Jonah Ke rumah Pak Basuki Untuk mengambil makanan Oh iya silahkan Kalian kemarin ditemukan oleh Pak Jonah ya Silahkan masuk Oke Kita ambil apa? Ambil makanan tadi disuruhnya Saya gak baca lagi Cepat banget semua tulisannya Woy Saya gak sempat baca Ambil dimana makanannya Ambil dimana makanannya Oh ini Oke kita ambil roti Oke Ini juga Gak ada Oke udah Udah Pak Saya ambil roti Sekarang saya mau kemana? Kembali kah ke sini? Oh ini Ini Pak rotinya Yang tadi disuruh Ya terima kasih Tolong cabutkan padi Di samping rumah saya ya Yang dekat Kandang domba Oke Sekarang kita disambil Oke Setelah kalian mengambil padi Taruh di chest ya Dekat bawah rumah tangga Karena saya ada rapat dengan Pak RT Yang harus saya Mungkin saya akan pulang malam Oke Ya Pak kami akan mengambilnya Oke Ambil padi sekarang Waduh Waduh Ini ambil padi Gimana caranya? Oke nih Krop Kita bisa ambil pakai ini Ini sih Ini agak mengerikan Teman-teman Taruhlah padi di chest Dalam rumah Oke Kita akan taruh di chest Dalam rumah Itu rumahnya kebakaran Woy Chest dalam rumah ini ya Tempat padi Taruh padi di chest ini Oke Nice Sekarang kita mau kemana? Pergilah ke atas Oke kita ke atas Apa yang terjadi? Kok ada yang ngetok pintu ya? Cobalah cek pintu rumah depan Waduh Kita lihat di jendela dulu ya Waduh Pak Pak ini ya Pak Jono lagi Halo Kenapa Pak? Ada apa ini? Kalian belum tidur? Belum Pak Tadi saya mau tidur Tetapi mendengar suara ketok pintu Jadi saya mengeceknya Pak Ya sudah kalian lanjut berserah Saya ingin mengecek domba saya dulu ya Pak Naik ke lantai dua Oke Kita tutup ya Hmm Gerak-gerik Pak Pak Jono ini Ini ya Mencurigakan Ah Cek ke bawah Ada apa lagi nih? Waduh Waduh Kita cek jendela dulu Oh ada Pak ini Pak Pak Basuki ya Ini Pak siapa sih? Eh Pak Basuki ya Pak Basuki Hah? Ada apa Pak Kok terlihat tergesa-gesa? Saya melihat Pak Pak Jono Diculik bayangan hitam Waduh Terus Pak Jono Sekarang ada di mana? Saya melihat Pak Jono Dibawa ke bangunan tua Yang lokasinya dekat Dengan pos penjaga bangunan tua Oh my God Terus kita Bagaimana Pak? Sekarang kita cek Terlebih dahulu Bangunan tua Apakah Pak Jono Memang terbawa disana Oleh bayangan hitam? Oh my God Pak Jono Dicuri teman-teman Oh itu dia Eh Pak Kita harus diam Agar penjaga bangunannya Tidak mengetahui kita Karena bangunan ini Sangat terlarang Untuk dikunjungi Oke Masuklah ke bangunan tua Oke Kita masuk ke bangunan tua guys Ini si Carilah kunci Kita cari kunci Ini dia kuncinya Nice Kita dapat kunci Bisa kah? Oh itu dia Pak Jono Oh no What? Misteri malam Satu Suruh Habis kah? Udah kah? Selesai kah? Apa yang terjadi sama Pak Jono? Pak Jono No Saya mau tahu Apa yang terjadi Oke Ini Kamingsun teman-teman Ini kayaknya Mapnya udah lama Jadi Semoga Kamingsunnya udah ada Teman-teman Atau belum Saya juga gak tau Oke Ini pembuatnya Snipermas Alvin Cellcraft Raka Disini ada Apa? Pemeran Pak Basuki Bapak Pak Jono Ini siapa lagi? Kosong Pemeran utama Beban utama Oke Disini ada sesuatu Malam Satu Suruh Dimana hari itu adalah Hari yang sakral Banyak kejadian Di luar nalar Di malam Satu Suruh Oke Ini apa? Cerita banyak lah Jika ada kemiripan Bel-bel-belah Ending dari malam Sura adalah Tuh kan Gak dikasih tau endingnya lagi Oke Jadi udah ya Oke teman-teman Jadi itu tadi Gameplay kita Bermain map Malam Satu Suruh Jadi ini mapnya Bagus Tadi kita Mengalami Insiden Yang dimana Ban kita bocor Terus kita Bertemu Bengkel goib Dan akhirnya Mulai dari detik itu Perjalanan kita Tambah lama Tambah Misterius Jika kalian suka dengan video Seperti ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax